Bulan Juni adalah bulan yang spesial untuk kota Palembang. Kota tertua di Indonesia merayokan hari jadinya. Ditetapkan hari jadi kota Palembang berdasarkan prasasti kedukan bukit. Di bulan Juni ini juga konflik batin mulai bergetar. Dikarno ke perbedaan antara realitas sejarah dan ketetapan secara politis. Secara politis hari lahir Palembang ditetapkan 17 Juli 683 Masehi. Yang artinya 17 Juni 2023 kota Palembang berusia 1340 tahun. Tapi kalau merujuk ke realitas di prasasti bertanggal 16 Juni 682. Artinya hut kota Palembang harusnya 16 Juni bukan 17 Juni. Dan usianya pun 1341 tahun bukan 1340 tahun. Nak ngucapin sesuai ketetapan konflik batin. Nak melo isi sesuai prasasti jadi lain dewe. Konten kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hari penetapan ulang tahun kota Palembang. Tapi sebelum lanjut, Mang Dayat izin kita insert dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wong Palembang ada di pangku sari adik Junjung. Sebenarnya, Cak Manonian penetapan hari jadi kota Palembang ini. Untuk itu kita berbincang sama ahlinya. Kota Palembang, percaya kita tahu adalah kota terutu di Indonesia. Nah, kali ini Mang Dayat akan membahas mengenai hari jadi kota Palembang. Sekarang Mang Dayat menemui Kakanda Deddy Iwanto untuk nanya-nanya. Cak Manonian cerita pembentukan hari jadi kota Palembang. Assalamualaikum kandu. Waalaikumsalam. Cak Manon kandu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kandu, kalau ke sini ini nak minta petunjuk. Minta petunjuk Cak Manonian tentang pembentukan hari jadi kota Palembang ini. Nah, minta tolong arahan ya kandu. Ya, pertama ini hari jadi kota Palembang itu muncul sebetulnya kontroporsial. Oh, ada kontroporsial? Iya, ada kontroporsial. Karena secara realitas historis, hari jadi kota Palembang itu pada tanggal 16 Juni sebetulnya. Tetapi secara keputusan politik lewat SK Wali Kota di tahun 1972 itu jatuh pada tanggal 17 Juni. Beda sehari? Iya, beda sehari. Ini kemudian yang banyak diperdebatkan oleh kalangan pencinta sejarah di Sumatera Selatan. Palembang khususnya ya? Dan Palembang khususnya. Baru bekerja pada tanggal 21 Januari 1972. Jadi ada jeda beberapa bulan ya? Iya, beberapa bulan untuk pembentukan tim ini. Dan ini sebetulnya adalah semangat order baru sebetulnya pada waktu itu untuk mencari hari jadi setiap kota di Indonesia. Termasuk di kota Palembang. Yang menariknya bahwa tim yang dibentuk itu kebanyakan berasal dari birokrat kota Palembang pada waktu itu. Tim ini diketuai oleh Tengku Somba Lubis. Beliau adalah Kepala Badan Penasihat Aryan Kota Palembang. Kemudian sekretarisnya itu diambil dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Kasim Sulaiman pada waktu itu. Kemudian ada empat orang anggota. Raden Muhammad Akib. Beliau ini sebagai perwakilan arsitektur sebetulnya pada waktu itu. Arsitektur kota. Kemudian Bapak Anwar Ripai. Kemudian Taufik Rahman. Pak Asis Soman. Nah, ini jajaran birokrasi kota Palembang pada waktu itu. Dan SK langsung dikeluarkan oleh Wali Kota Aripai Ceyan. Tim ini sebetulnya telah bekerja dulu selama empat bulan. Dari pembentukan awal SK tim penyusunan itu ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1972. Kemudian tim ini menghasilkan rumusan. Rumusan yang kemudian disidangkan. Disidangkan dalam diskusi-diskusi selama empat kali diskusi. Dan diadiri oleh masyarakat di Kota Palembang pada waktu itu. Dan yang heboh. Ya, heboh. Pertama, tim ini menghasilkan empat opsi mengenai rileir kota Palembang. Pertama, berdasarkan prosesi kedugan bukit. Kemudian berdasarkan kedatangan Aryodilah di Kota Palembang. Kemudian berdasarkan kemenangan Sultan Mahmud Badaruddin II. Ketika perang tahun 18-19. 18-19 melawan Belanda. Lalu kemudian opsi yang keempat itu. Tanggal 1 April 1906. Sebagai pembentukan Heminti. Heminti itu kota Madia. Atau kota otonom pada masa kolonial Belanda. Jadi dari empat opsi ini, Mang Dayat. Yang paling kuat sebetulnya tanggal 1 April 1906. Sebagai hari lahirnya Heminti, Palembang. Tetapi karena ini masih berbau Belanda. Dan itu sebetulan memang semangat Odebaru sebagai anti kolonial. Sehingga kemudian ini menjadi opsi yang terakhir. Lalu dari tiga opsi itu yang menonjol kemudian opsi prosesi kedugan bukit. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini, Mang Dayat. Kenapa yang diambil tanggal 17 Juni? Padahal di dalam prosesi disebutkan tanggal 16 Juni. Ternyata di dalam hasil rumusan awal. Yang telah disusun oleh tim pengagas tadi, Mang Dayat. Yang kemudian dibawa dalam diskusi ini. Itu tidak pernah menyebutkan tanggal. Hanya bulan dan tahun? Hanya bulan dan tahun. Itu pun angka tahunnya 683 Masehi. Kenapa tanggal 17 Juni ini dipilih? Karena ini sudah dilemparkan di dalam diskusi tersebut. Dan tidak ada satupun yang peserta diskusi ini yang memprotes pada waktu itu. Saya berasumsi bahwa dijadikannya kedugan bukit sebagai dasar dari Arijadi Kota Palembang. Ini juga tidak lepas dari pendapat Muhammad Yamin. Bahwa prosesi kedugan bukit dianggap sebagai Ari Proklamasi Kota Palembang. Pendirian Kota Palembang tadi ya. Karena kedugan bukit ini berhubungan dengan proklamasi. Maka panitia ini cenderung menempatkan persoalan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Agustus. Ini semakin diperkuat tanggal 17 ini karena diadakan rapat akbar. Rapat akbar lagi setelah diskusi tersebut pada tanggal 17 Juni 1972. Rapat akbar ini yang memutuskan sebetulnya bahwa Arijadi Kota Palembang tanggal 17 Juni 683 Masehi. Dan itu diperkuat dengan kata sambutan Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu Bapak Asnawi Mangku Alam. Di Bukit Seguntang yang tanggal 17 Juni 1972 ini. Jadi pada waktu itu seolah-olah semua berelepansi asumsi saya, Mang Dayat. Artinya pada masa itu tidak ada perdebatan mengenai tanggal 17 Juni. Nah baru muncul sekarang-seolah ini. Menurut pandangan Kando, apa yang menyebabkan kemunculan-kemunculan pertanyaan ini? Iya. Jadi kemudian selama 40 tahun, dari tahun 1972, baru muncul di tahun 2012. Iya benar-benar. Pada tahun 2012, pemerintah kota kemudian bekerja sama dengan Pusat Arkeologi Nasional untuk mengadakan seminar nasional mengkaji kembali hari lahir kota Palembang. Dan di dalam seminar ini, muncul rekomendasi bahwa 17 Juni itu sebetulnya penetapan yang keliru. Karena bukan berdasarkan realitas historis, tetapi lebih banyak kebijakan politis. Betul, betul, betul. Iya dan seminar ini kemudian menjadi buku yang kita kenal sekarang ini, Sriwijaya dari Wanua ke kota Moderen. Tetapi walaupun buku ini diterbitkan, kemudian dimasalkan, kemudian wacana ini sudah dilemparkan ke masyarakat, tetapi tidak ada perubahan mengenai SK 17 Juni ini. Jadi tidak ada pencabutan, tidak ada usaha kembali untuk merevisi SK pada masa wali kota Arifah ICN tahun 1972 ini. Dan sampai hari ini? Iya sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini tidak ada usaha untuk itu. Walaupun kita beberapa kalangan sejarawan, pencinta sejarah di kota Palemang menginginkan kembali. Sudah pernah banyak diajuin-iajuin itu ya? Iya, cukup banyak pendapat untuk segera merevisi kembali. Menjadi tanggal 16. Wali kota Arifah ICN yang tanggal 17 itu menjadi tanggal 16 Juni. Saya pikir ke depannya, pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan di kota Palemang harus memikirkan ini kembali. Bahwa yang benar menurut sejarah itu tanggal 16 Juni. Dan tahunnya pun harus ditetapkan menurut saya. Bukan tahun 683, tapi 682. Sehingga ada selisih satu tahun. Jadi ada dua kesalahan sebetulnya. Yang harus direvisi ini ya? Yang harus direvisi ya. Tanggalnya 16 Juni, kemudian tahunnya tahun 682. Itu menurut Persatih Kedukan Bukit. Oke, oke, oke. Nah, jadi mudah-mudahan dengan diskusi ini dari pihak pemerintah bisa membuka pintu untuk merevisi itu. Iya. Karena hari jadi kota Palemang harus merujuk ke nilai histori. Iya, kebenaran sejarah saya pikir. Betul, betul, betul. Mudah-mudahan dengan video ini ya bisa mengetuk hati lah ya. Untuk mengkaji kembali dan meninjau hari jadi kota Palemang sebenarnya. Mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih untuk penjelasannya, Kando. Demikianlah dari kami. Mudah-mudahan menambah kasanah kita untuk pengetahuan kita tentang kota Palemang. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.